Coba, dengan pengendapan harta kita ini Satu, tidak terjadi perputaran bergenomian Kedua, tidak terjadi pendistribusian harta ke tempat orang-orang yang miskin Eh, ingat loh, jangan mengatakan begini Harusnya mereka bekerja keras dong Seperti aku juga bekerja keras Oh, ini takabur nih Kecerdasan yang kita miliki atau IQ Itu adalah takdir dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Usai live dengan Ustadz Zaki membahas tentang zakat atau wakaf Saya merenung tentang angka 83 gram emas Yang menjadi batasan atau nisop pengendapan uang kita atau harta kita Yang kemudian kita diwajibkan atau istilahnya kena hukuman zakat Maka dari itu di pembahasan itu Juga dikatakan Jadi riwayat-riwayat para sahabat Sangat dianjurkan kita itu sebetulnya mengeluarkan infak kita Sebelum kena kewajiban kita Artinya 83 gram emas itu Kan senilai 85 juta Dengan kursus yang sekarang ya Saya merenung Jangan-jangan jatah kita Jatah kekayaan Yang layak kita andapkan Atau kita simpan Atau simpanan kita itu Ya 83 gram emas itu Adalah 75 juta Kalau lebih daripada itu Kan ada haknya orang lain Tapi Kadang saya heran Kenapa masih banyak orang memikirkan Untuk mewariskan hartanya sampai Bertujuh turunan ya Atau setidaknya tiga turunan mungkin Ya Anak Cucu Heran saya Yang akhirnya hal seperti ini Menjadi Awal atau akar dari Keserakahan Kenapa tidak Kenapa tidak Kita berpikir Teman-teman Apakah benar Uang itu adalah Warisan yang terbaik Buat Anak Cucu kita Apakah Amalan kita Sedegah kita itu menjadi warisan yang terbaik Buat anak Cucu kita Andaikan teman-teman Kita mewarisi Anak cucu kita Atau anak kita Sejalah paling gampang Dengan kelimpahan harta Apa sih yang banyak terjadi Biasanya Mereka itu Akan cenderung Manja Malas Karena semuanya sudah tersedia Kecuali teman-teman ya Memang anak kita Kita siapkan untuk Menjadi da'i Yang tidak untuk bisnis Tidak untuk bekerja Nah itu boleh tuh Ya Siapin pasif income-nya Supaya anak-anak kita menjadi Da'i Ustad Bahkan ulama Tapi itu pun juga Tidak harus seperti itunya Kita berpikir ya Kemudian Mengendapkan uang kita Takut akan masa depan Yang menjamin rejeki itu siapa Maaf ya Kalau para financial planner Mungkin tersinggung dengan Perkataan saya ini Tetap harus menggunakan logika Untuk menyimpan dong Masih Saya setuju menyimpan Tapi di Baitul Mal Di Badan Wakaf Itulah tempat Menyimpan yang terbaik Saya yang ngajak Anda Untuk menggunakan Nalar logika Anda Kalau Anda yang Mendewakan nalar Atau logika Berhitung masalah Namanya Warisan Coba pikirkan baik-baik Perkataan mana Skenario A Skenario B Skenario A Kita Menyimpan Harta-harta kita Untuk Anak cucu kita Sehingga Dikarenakan itu Kita menyendat Yang namanya Sedekah Infak Wakaf Hibah Paling Cuman zakat mal Dikarenakan apa Harta kita sudah menumpuk Bertahun-tahun Dan kena Kewajiban tadi itu Yang 83% Dalam 83 gram Mas Nisopnya Coba Dengan Pengendapan Harta kita ini Satu Tidak terjadi Perputaran Bergenomian Kedua Tidak terjadi Pendisibusian Harta Ketempat Orang-orang yang miskin Eh Ingat loh Jangan mengatakan begini Harusnya mereka Bekerja keras dong Seperti aku juga Bekerja keras Oh ini takabur nih Kecerdasan Yang kita miliki Atau IQ Itu adalah Takdir dari Allah Yang diberikan kepada kita Karena memang IQ gak bisa diubah Sedangkan Rajinnya kita ini Ini termasuk Taufik Dari Allah Paham ya teman-teman Jadi tidak semua orang Akan memiliki potensi Yang sama dengan kita Kita yang diberikan Kelebihan potensi itu Makanya kita Punya juga kewajiban Untuk Mendisibusikan Atau menjadi jembatan Bagi orang lain Nah pada saat kita Pegang uang kita Sangat rapat Kita membagikan Mendisibusikan Kepada orang lain Yang terjadi adalah apa Ego Masing-masing dari kita Sama-sama ego Kalau semua orang Berperilaku seperti itu Ego 1 Ego 2 Ego 3 Ego 4 Ego 5 Ego 6 Kalau terjadi ada Suatu masalah Ya selesain sendiri sana Kalau seandainya Saya ataupun Anda Sebagai orang tua Yang melakukan itu Kemudian Meninggal Siapa akan Menjaga anak Anda Ya cuman harta Anda Bukan orang lain Kenapa Karena kita sudah terbiasa Dengan namanya ego Coba bayangkan Seperti gini Kita tidak melekat Pada harta kita Atau harta kita Tidak melekat pada kita Dengan ringannya Pada saat Ada kawan kita Yang benar membutuhkan Bukan pura-pura Membutuhkan Namanya penipuan Benar-benar membutuhkan Kita kasih harta kita Dengan sangat ringan Tangannya Kepada mereka Kemudian Apa yang terjadi Mereka pun juga Berperilaku seperti itu Saling membantu Dengan ringan tanya Pada saat mereka Berkelebihan Nah terjadi apa Ikatan emosional Bukan ego Nah pada saat itu Terjadilah persaudaraan Jika salah satu dari kita Mungkin meninggal lebih dulu Yang menjaga anak kita siapa Mereka yang menjaga anak kita Tentu aja Allah Melalui mereka Dan melalui perilaku kita Paham ya Ada skenario A Yang mempertahankan ego Kemudian Silahkan mengurusi dirinya Sendiri masing-masing Atau skenario B Yang Kita saling menjaga Pikirkan tentang hal itu Dan rasakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya